Pemirsa ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Pertamina di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, bentrok dengan aparat keamanan. Bentrokan terjadi menyusul larangan pengunjuk rasa berorasi di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara. Kita bergabung dengan... ...Makasar berlangsung rusuh untuk memantau perkembangan terakhir, aksi perusahaan dan penjarahan di sana. Kita bergabung dengan Rahel Marimbuna. Rahel, silakan laporan Anda. Mayoritas pertanyaan yang mengemuka dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri, Komjenpol Timur Pradopo, diantaranya mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya dalam kasus kerusuhan Mei dan Trisakti. Apalagi Timur tidak pernah memenuhi panggilan Komnas HAM untuk mengklarifikasi masalah itu. Saat kerusuhan Mei dan Trisakti terjadi, Timur menjabat sebagai Kapolres, Jakarta Barat. Menanggapi pertanyaan sejumlah anggota dewan terkait HAM, calon Kapolri, Komjenpol Timur Pradopo menyatakan telah melakukan tugasnya secara benar saat kerusuhan Mei dan Trisakti berlangsung. Selain itu menurutnya, ketika itu belum ada undang-undang HAM. Sementara penolakan atas panggilan Komnas HAM karena saat peristiwa Mei dan Semanggi, ia hadir sebagai bawahan dan bukan atas nama pribadi. Kepi, baru yang didalangi Pepi Fernando mengundang pertanyaan tentang sosok Pepi. Siapa sebenarnya Pepi? Kita akan membahasnya bersama seorang yang mengenal secara dekat sosok Pepi, Fernando. Sudah hadir di sini Mas Nanang Haroni. Mas Nanang, kapan pertama kali? Memangkan kekerasan belakangan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sontak mengeluarkan instruksi. Presiden meminta aparatnya membubarkan ormas anarkis. Meski perintah Presiden sudah begitu tegas, tapi hingga kini pelaksanannya belum juga tampak. Pejabat di bawahnya kesulitan menjalankan perintah Presiden. Mereka juga tidak bisa serta-merta mengidentifikasi ormas anarkis yang dimaksud. Selanjutnya, bagaimana kabar instruksi Presiden tersebut? Kami akan membahas topik ini bersama para narasumber kami. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada empat narasumber untuk sore hari ini. Ada Pak Tan, pembinaan. Betul. Seperti ajakan untuk berdaya.